Segda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono bersama pimpinan OPD terkait mengikuti video konferensi sosialisasi peraturan Presiden RI Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Dalam kesempatan ini, Segda Kebumen memastikan iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan di APPD. Segda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono didampingi Kepala Dinas Kesehatan Budi Satrio dan Kepala Dispermades P3A Frans Haidar serta Kepala DPPKAD Aden Andri Susilo. Rabu 29 Juli 2020 mengikuti video konferensi sosialisasi peraturan Presiden Perpres No. 64 Tahun 2020 serta kebijakan regulasi turunan di Ruang Transit Arumbinang Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati. Dalam video konferensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan bahwa Perpres No. 64 Tahun 2020 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Lebih jauh menurut Kemal, digelarnya sosialisasi kali ini adalah untuk menyamakan persepsi, kesamaan langkah agar Perpres No. 64 Tahun 2020 dan kebijakan regulasi turunannya bisa dilaksanakan bersama antara BPJS, pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia demi kepentingan masyarakat. Usai video konferensi, Sekda Kebumen mengatakan bahwa amanat seperti apa yang tertuang di Perpres No. 64 sudah dilakukan oleh Pemkap Kebumen, hanya mekanisme pembiayaannya saja yang berbeda. Kedepan, Pemkap akan merevisi terkait mekanisme pembiayaan. Ya, telekan warna hari ini ini antara Kementerian Dalam Negeri, kemudian BPJS dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota Indonesia. Intinya ada dua hal, yang pertama kewajiban tentang PPI atau iuran BPJS bagi warga miskin, masyarakat yang miskin, yang kedua iuran BPJS untuk kepala desa dan perangkat desa. Nah, kemudian pelaksananya di Kabupaten Ketumen ini sebetulnya sudah kita laksanakan, artinya sudah dianggarkan di APBD. Pada tahun ini untuk yang PPI dianggarkan melalui Dinas Kesehatan, kemudian untuk perangkat desa dan kepala desa, untuk BPJS-nya kita anggarkan di BPKAD. Nah, sesuai dengan tadi kebijakan yang disampaikan dari Kementerian Dalam Negeri, adanya Perpres 119 tahun 2020, kemudian juga Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020, maka mulai tahun depan nanti hanya mekanismenya saja yang tadinya di BPKAD untuk yang perangkat desa dan kepala desa, nanti kita tempatkan di Dinas Permades B3A, hanya itu saja. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.